welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gunandol gamer santino game no life cuy masih di mxb lagi cuy yang dimana di video kali ini gua bakal coba analisa untuk madara six-pack efek ya karena gua udah dapet MR nya juga ya dan setelah gua pakai beberapa kali di attack mission ternyata untuk madara ini memang enggak bagus sama sekali cuy jadi buat kalian yang belum sammen untuk madara ini saran gua bisa skip aja sih ya untuk madara ini ada beberapa hal yang gua nggak suka dari madara ini ya mungkin untuk efek jutsunya ya bukan animasinya ya untuk efek jutsunya satu-satunya jutsu yang gua malesin ya di sini untuk si madara ini adalah si yang bikin gua males nih VR nya karena di sini untuk VR nya ini dia ini bisa nurunin CP ya cuman untuk hitnya di sini dia gua pikir bakalan bagus banget ya ternyata jelek cuy dan juga di sini bisa nurunin evasion ya kalau bisa lihat dan juga defense setelah gua lihat ya sebelumnya itu di sini statusnya itu bagus banget ya CP penurunan terus evasion sama defense penurunan itu bagus banget cuman setelah gua cobain ya untuk si VR nya ini ternyata ada beberapa jeda waktu ya untuk nge-hit ke musuhnya nah cuman di sini enggak tahu apakah itu bug atau gimana ya yang jelas di sini untuk hitnya itu kan dia pertama tuh ngelempar ya nih gua bakal cobain dulu deh kita bakal cobain di sammen dulu sini kan masih bisa nih ya VR nya nah ini ngebal coba analisa lagi ya untuk si madara karena banyak banget kekurangannya cuy dan untungnya aja gua dapet si madara ini di dua step ya nah ini jadi di sini dia itu kan seperti ini ya set ngelempar dan ada ledakan nah seperti itu jadi di sini gua pikir untuk nih harusnya ya ini kan dia ada penurunan CP evasion terus juga defense harusnya nih bola yang dilempar ini set nah itu yang sebelum meledak harusnya bisa kena ya tapi nggak tahu kenapa setelah gua cobain ya ke musuh yang udah dapet buff dari skillnya masing-masing itu nggak kena sama sekali dan jarang banget malah ya sekalinya kena palingan pas ketika ledakan aja sih nah pas ledakan ini ya baru kena mungkin kalau misalkan di sini untuk kerocok pasti kena sih ya gua bakal coba nih Nah tuh kalau kerocok pasti kena karena dia enggak ada babnya wajar nah di sini yang jadi masalahnya untuk VR nya ini kan ada penurunan CP defense dan juga evasion harusnya harusnya itu kena dulu ya kena dulu soalnya kan di sini debuff nya itu ya udah udah Pak udah gitu kan bolanya itu kan ngehit juga kan pas dilempar harusnya tuh kena dulu sih tapi gua enggak tahu kenapa ya malah kayak kena sama sekali cuy atau mungkin settingan build gua masih belum bagus ya soalnya di sini untuk madara gua nih masih cupu banget ya untuk linkboardnya di sini sayangnya ya masih petiga 30% Oh ini gua bisa naikin lagi nih Oke kunci sih ya di sini sebenarnya untuk hero-hero kayak gini itu p3 aja udah cukup 100% ya jangan sampai 50% 100% cuy cuman sayangnya nih gua kekurangan kunci ya untuk jutsunya itu salah satunya ya untuk madara disini kalau kalian masih ragu ya kalian bisa baca-baca dulu sendiri di sini untuk skill-skill ya ini kalian bisa lihat sendiri di sini ya dan dia ada peningkatan attack power juga di sini tuh defense juga ada ya tapi ketika kita pakai di AM itu agak susah banget cuy untuk jutsu yang ini nih airnya yang mana ya gue bingung deh lupa Oh ini ya ini airnya cuy nah yang airnya ini ini juga kurang bagus sama sekali ya seriusan kurang bagus sama sekali di matchnya juga enggak ada sama sekali cuy udah gua pakai pun ya Atau mungkin gua belum plus satu mungkin atau sampai plus tiga kali ya ada penurunan evasion juga di sini ya sayangnya di sini ya untuk si madara ini semua jutsunya tuh enggak ada yang bisa ngasih speed sama sekali nah cuma ada satu yaitu MRnya nih MRnya ini bisa ngasih speed cuy bisa ngasih speed ya color protection special attack nah ini ini beda sama punyanya sirin ya salah nah ini ini dia tuh kuning cuy nah yang kuning ini ini beda sama punyanya sirin kalau punyanya sirin ini mana Rin nah eh gua nggak ada ultimatnya lagi ya gimana ya lihat ya Wah nggak bisa sih kayaknya kalau gue lihat ya ya jadi punyanya sirin ini beda sama punyanya si madara untuk madara ini tipenya atek ya jadi kalau untuk sirin dia tubuh cuy ya jadi beda dan di sini madara itu kan tipenya merah ya harusnya atek powernya juga tinggi ya tapi nggak tahu kenapa pas dipakai tuh supu banget cuy gua coba ini untuk di atas mission Oh ya bonnya belum gua pasang cuy ntar bonnya untuk level MRnya di sini masih level 5 ya karena pas dapat itu udah level 5 cuy ini kita bakal coba pakai Itachi sih untuk buat yang nambahin speed apa sih Bang ada beberapa sih ya di sini ada Minato re ada Itachi Kawaki terus satu lagi sama siapa ya lupa gua kayaknya tiga doang sih kayaknya ya setau gue sih itu doang kita pakai Oke gua bakal coba ya untuk di atek mission yang dimana di sini sebenarnya untuk madara nih emang susah banget gua nggak tahu kenapa ya setiap karakter madara itu yang direkit ya di nxb ini tuh gameplaynya tuh agak susah banget cuy entah itu madara yang young long terus madara re ya di sini tuh susah banget seriusan Oke kita bakal coba ya sini gua pakai bonnya si Itachi cuy gua bakal coba cari musuh yang enggak terlalu susah sih seriusan susah banget madara re pun yang kemarin itu susah padahal udah Max juga ya ini susah nih oke Wah susah cuy adarin juga ya ini gua nggak tahu bisa atau enggak nih semoga aja sih bisa ya mau nggak mau kalau misalnya ngelawan anti-zombie ini baru merahnya penuhin dulu ya oke kita bakal coba ya karena madara ini gua nyesel sih mungkin enggak ya cuman agak kurang puas aja gitu oke nah nih oke oh aduh mental gua oke langsung dia aja nice nah disini ultinya itu dia narik musuh ya oke animasinya tuh lama banget gua males banget nih cuy Oh ini udah jelasin ya tetap magnet kan gua bilang juga ap oke ntar ini untuk bon gua masih level 7 ya kalau nggak salah sih sekitaran segitu deh kita coba lawan zombie ya nah nih gua coba fullin dulu untuk barnya semoga aja sih gua nggak mati cuy oke jutsu gua juga lama banget cooldown ya udah deh yang Max loh kita bakal coba langsung ultimate ya di sini nah oh enggak ini ya enggak apa namanya enggak open trap begini cuy gua pikir bakal langsung keluar juga ya ternyata enggak sama sekali kayaknya gua mati sini oke wah kena ini lagi gua salah ya kesalahan di gua tadi harusnya gua open trap dulu tuh pakai er tapi kenapa gua malah ini ya oke dari five susah coy nih gua nggak ada harusnya si madara ini saran gua ya pakai resist coy seriusan pakai resist tuh enak banget tuh kenal lagi gua mati sih jelas ini oke ya mati gua jadi ini pakai resist coy karena di sini madara nih rawan banget kena debuff paralis ya Oke ini harusnya tadi gue masih bisa matiin sini sih zombie-nya ya jadi disini saran gua ya ini kalian bisa pakai toolnya itu rekomendasi dari gua pakai tool resist ya tuh resist nah ini ini pakai tool resist ya ya ini kan gua pakai tool power nih jadi resistnya nggak ada sama sekali tuh cuma 10% doang jadi saranku pakai tool resist coy jangan ikutin tool power kayak gini ya terus juga tadi ya sebelum ultimate itu alangkah baliknya kalian pakai itu alangkah baliknya kalian pakai er cuy pakai er dulu ya yang bisa open trap karena kan tadi kalian lihat sendiri ya untuk gua langsung ultimate dia nggak keluar sama sekali cuy harusnya sih langsung keluar tapi enggak keluar cuy disini ya jadi saran gua er dulu baru ultimate jangan diikutin yang tadi ya gameplaynya ini juga masih level satu ini cuy males banget gue pengen naikin ya oke deh teman-teman semuanya sekian dulu untuk video kali ini jadi untuk madara ini menurut gua jelek banget ya buat yang belum gaca jangan gajah deh mending nunggu banner shm cuy saran gua ya Oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe gua nanti lupa hitung dari sub indo by broth3rmax